Al-Fatihah Al-Fatihah Tidak ada indomie Cuma ada satu butir korma Maka Isha radiyallahu anha Mendahulukan Ibu ini diberikan satu butir korma tersebut Kepada ibu ini Ibu ini pun belah dua Memberikan kepada dua putrinya Waktu ada tamu datang Menemui Nabi SAW Minta dijamu Nabi suruh sahabat Untuk mengecek rumah-rumah istrinya Adakah makanan untuk menjamu Tamu ke ini Dicek dari istri pertama Sampai istri sembilan Semuanya menjawab Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran Wahai suamiku Tidak ada di rumah Kecuali hanya air putih Bagaimana bisa menjamu Tamu Ini kehidupan Rasulullah SAW Dia tidurnya di atas Tikat Dia berkata Apa urusanku dengan dunia Maka kita banyak bersyukur Ikhwan dan Ahwat Ibu-ibu terutama Lihat di rumah Masya Allah Rumah berwarna-warni Sudah bikin dinding Dindingnya dikasih kain lagi Dapur penuh isinya Kulkas tiga Dibuka penuh isinya Kitchen set dibuka Indomie sekarton Masya Allah Duit tabungan ada ATM ada isinya ATM suami juga dipegang Terus masih tidak bersyukur Masih ngomel-ngomel Masih tidak bersyukur Terus bagaimana menjadi Wanita soleha Bagaimana menjadi istri Soleha Lihat istri si Nabi SAW Wanita ini termulia Mereka sabar dengan Kehidupan Hidup ini cuma sebentar Makanya Nabi berkata Kalau Nabi melihat sesuatu Yang menakjubkan tentang dunia Maka kita dianjurkan berkata La baik Allahumma la aisha Ila aishul akhirah Ya Allah Sembunya tidak ada kehidupan Yang sungguhnya Kecuali kehidupan akhirat Anda punya mobil sudah enak Anda lihat mobil lebih mewah Anda bilang La aisha Ila aisha la akhirah Tidak ada kehidupan yang sungguhnya Kecuali kehidupan akhirat Ini mobil cuma sementara Jangan terpedaya dengan Mobil yang Yang indah Kalau orang merasa dirinya Dia cuma sementara di dunia Kemudian dia melihat Kehidupan yang mewah Ngapain dia hasad Anda kemudian Misalnya tinggal di Hongkong Terus anda lihat Mewah ngapain Anda mau ninggal cuma sebentar Terus balik lagi ke tanah air Anda hasad Kalau pulang ke Indonesia Ternyata tetangga rumahnya Mewah-mewah Baru anda hasad Tapi kalau anda pas di Hongkong Ngapain anda hasad Kalau anda akan tinggalkan Hongkong Cuma sebulan kemudian pulang Ngapain hasad Lihat orang punya Mobil mewah Rumah wewah Kita tidak akan tinggal disini Kapan anda boleh hasad Kalau pulang ke rumah Lihat orang mewah Baru anda hasad Nah anda hasad Dengan orang yang berhasil Di akhirat Anda ingin seperti mereka Yang mereka punya keberhasilan Semangat beribadah Semangat berinfak Semangat menutup ilmu Ada pun dunia Maka Ini semuanya lah Sementara Ikhwan dan akhwat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Peringatan bagi Kita semua Bahwasannya kita jangan terpedaya Dengan Dengan dunia Yang hanya Sebentar Tiba-tiba kita akan Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wata'ala Baik Terima kasih kerana menonton!